Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini semua karena kasih karuniamu. Saya berdoa Tuhan Yesus biar langkah terus menuntun kehidupan kami. Menuntun kehidupan dalam sehari lepas hari ya Tuhan. Dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan pelindungan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami mau bersorak-sorai memuliakan namamu Raja dan segala Raja. Di dalam nama Yesus, Jumat Kerja Duta Inggris yang meninggikan nama Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka-suka. Haleluya. Yesus adalah sumber suka-suka kira. Haleluya. Takkan ku cinta tetap bukan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan, sanggup menghidupkan dan berikan. Suka cinta dalam Tuhan, melimpa, melimpa. Ketuatan dari Tuhan, kecuran atas kita. Yesus bersama-sama. Yesus bersama-sama. Yesus bersama-sama. Yesus bersama-sama. Haleluya. Here we go, come on. Takkan ku cinta tetap bukan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan, sanggup menghidupkan dan berikan. Suka cinta dalam Tuhan, melimpa, melimpa. Ketuatan dari Tuhan, kecuran atas kita. Suka cinta dalam Tuhan, melimpa, melimpa. Ketuatan dari Tuhan, kecuran atas kita. Kami bersyukur buat kebaikanku Tuhan, buat suka cinta yang kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh tidak ada Tuhan seperti kau yang memberikan suka cinta, perlindungan dan anugerah dalam kehidupan kami. Mari, katakan bersama-sama. Suka cinta dalam Tuhan, melimpa, melimpa. Ketuatan dari Tuhan, kecuran atas kita. Suka cinta dalam Tuhan, melimpa, melimpa. Ketuatan dari Tuhan, kecuran atas kita. Suka cinta dalam Tuhan, kecuran atas kita. Terjuruh atas kita Terjuruh atas kita Haleluya Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Puji Tuhan, jemaat silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita akan menyembah Tuhan Dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan, milah kerinduan kami di hadapanmu Yesus Kami rindu menyembahmu Tuhan Kami rindu memberikan hati kami hidup kami di hadapanmu Yang terbaik Menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapanmu Yesus This is my desire Tuhan, milah kerinduan kami di hadapanmu Yesus Tuhan, milah kerinduan kami di hadapanmu Yesus Lord, I give you my heart I give you my soul I live for you alone Every breath that I take Every moment I wait Inilah kerinduan kami di hadapanmu Yesus Menyembahmu sampai selama-lamanya Tuhan This is my desire This is my desire Lord, I give you my heart Lord, I give you my heart Lord, I give you my soul Lord, I give you my soul Lord, I give you my soul Lord, I live for you alone Lord, every breath that I take Every moment I wait Lord, I wait Lord, I give you my soul Lord, I give you my heart Lord, I give you my soul Lord, I give you my soul Lord, I live for you alone Every breath that I take Every moment I wait Lord, I give you my soul Selamanya kami muliakan engkau Tuhan Selamanya kami mengagumkan kau Yesus Gerja Duta Injil menyembahmu Tuhan Gerja Duta Injil memuliakan engkau raja segala raja Sebab hanya engkau yang layak dimuliakan Tuhan Karena segalanya dalam hidup kami Jesus We worship you, we worship you Jesus Mari Jemaah Tuhan Mari Jemaah Tuhan angkat suaramu bersama-sama Sekali lagi di hadapan Tuhan Lord, I give you my heart I give you my soul Lord, I live for you alone Every breath that I take Every moment I wait Lord, have you with me Mari kita bangkit bersama-sama Mari kita bangkit bersama-sama Lord, I give you my heart Lord, I give you my heart Lord, I give you my heart I give you my soul Lord, I give you my soul I give you my soul I live for you, oh Lord Every breath that I take Every moment I wait I'll have your way in me I'll have your way in me I'll have your way in me Mari sembah dia, hallelujah Kami muliakan engkau Tuhan Kami sembang kau Yesus selamanya Bab namamu besar Bab namamu aku Tuhan Bab namamu mulia selamanya Kami muliakan engkau Yesus Oh Tuhan Kami muliakan engkau Tuhan Kami tinggikan namamu selamanya Kau lah Tuhan, kau lah Raja Gunung batu, kota keselamatan kami Tempat perlindungan kami Tiada kuerti kau Tuhan Kami ambungkan Yesus Kami muliakan Yesus selamanya Kami sembah, haleluya Kami sembah, haleluya Yesus, kami muliakan, kami agungkan Tuhan Haleluya, haleluya Jesus, Jesus, Jesus Biwasi bil, biwasi bil, biwasi bil, biwasi bil, Lord Haleluya Tiada kuerti kau Tuhan Tiada kuerti kau Kami muliakan engkau selamanya Tuhan Tuhan Hanya engkau lah Raja di hati kami Tidak ada Tuhan seperti engkau Yang agung, yang dasyat, yang luar biasa Kami sembah engkau Tuhan Sementara kami di rumah, kami masing-masing Kami percaya engkau hadir dan bertahtat pujian kami Tuhan Di rumahmu yang atasnya nama penting gigikan Kami menyembahmu Tuhan Kami mengagungkan kau Kami mau katakan engkau Kudus, kudus, kudus lah Tuhan Alah semesta alam Layaklah engkau disembah Layaklah engkau diagungkan Tuhan Yes, we worship you, Lord We worship you Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama-sama Holy, holy Are you, Lord God Almighty Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb You are holy, holy You are holy, Lord You are holy, holy Layaklah engkau disembah Tuhan Layaklah engkau diagungkan Yesus Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb You are holy, Lord You are holy, holy Are you, Lord God Almighty Amin Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb Amin 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 Mari bersama-sama Angkat suara bersama katakan Holy, holy Holy, holy Are you, Lord God Almighty Amin Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb You are holy You are holy, holy You are holy, Jesus You are holy, holy Layaklah engkau disembah Tuhan Amin 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 Worthy is the Lamb You are, You are holy, Jesus Amin 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 Ayolah Almighty Werdisland 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 Awe Awe Segala kemuliaan Segala keagungan Hanya berginkan Raja sekalah raja Haleluya 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 Mari kita lagi sekali berdoa Untuk menyambut firman Tuhan Haleluya Kami mengucap syukur Kepadamu ya Tuhan Karena pada saat ini Tiba waktunya Bagi kami untuk Mendengarkan isi hatimu Kami tahu Engkau ada bersama kami Di tempat kami masing-masing Engkau mengenal kami Engkau melihat hati dan pikiran kami Ya Tuhan Biarlah tanganmu ada atas kami Tanganmu yang perkasa Tangan berlubang paku Yang pernah mengucurkan darah itu Tertumpang Terletak di atas kami Memberkati kami Menguatkan kami Berbicara lah ya Tuhan Kami siap mendengar Layakan urapi hambamu ini Urapi kami semua Dengan roh kudusmu Semata-mata Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur Kami berdoa Haleluya Amin Amin Haleluya Saudara-saudara yang Tuhan kasihi Saya rindu ajak kita Untuk buka hati kita Karena Tuhan Mau berbicara Lebih lanjut lagi Dalam hidup kita Tiap hari Tuhan berbicara Tiap hari Tuhan membimbing kita Tiap hari Tuhan Menegor Mengajar Menasihati Memperbaiki Menyempurnakan Dan memberkati kita Hari ini saat ini Biarkan Tuhan Berbicara secara pribadi Kepada kita masing-masing Saya beritahukan kepada saudara Bahwa engkau berharga Di hadapan Tuhan Engkau berharga Di mata Tuhan Tetapi jika kita keluar Dari rencana Tuhan Kita menjadi tidak berharga lagi Stay in Christ Tetap tinggal dalam Kristus Supaya engkau sungguh-sungguh Menjadi pribadi-pribadi Yang berharga di dalam Tuhan Buka kitab kita Joshua Joshua pasal 5 Joshua pasal 5 Ayat 13 sampai 15 Ketika saya berdoa Untuk session ini Saya berdoa Tuhan Saya mesti sampaikan apa Saya sudah siapkan beberapa materi Beberapa bahan Pelajaran Pengajaran firman Tuhan Dan pada saat terakhir Ketika saya berdoa Lebih dalam lagi Di dalam hadirat Tuhan Tiba-tiba ada satu kalimat Berbunyi di hati saya The best Is yet to come Sesuatu yang Lebih baik Yang terbaik Yang terbaik Masih akan datang The best Is yet to come Saudara saya percaya Bahwa the best in you Is yet to come The best in us Is yet to come Yang terbaik Yang terbaik Dalam diri saudara dan saya Masih akan datang Apa yang engkau alami hari ini Belum puncak dari rencana Tuhan Apa yang kita alami hari ini Belum segala-galanya Mungkin saudara sudah alami Berbagai hal yang luar biasa Bersama dengan Tuhan Engkau sudah melihat mujizat Engkau melihat karya Tuhan Engkau mengalami kasih Tuhan Yang hebat dalam hidupmu Tetapi saya mau katakan The best is yet to come Yang terbaik Masih akan datang Dalam hidupmu Dan hidupku Saudara-saudara Yosua pasal 5 Ayat 13-16 Saya bacakan begini bunyinya Ketika Yosua dekat Jericho Ia melayangkan pandangnya Dilihatnya seorang laki-laki Berdiri di depannya Dengan pedang terhunus Di tangannya Yosua mendekatinya Dan bertanya kepadanya Kawankah engkau Atau lawan Jawabnya bukan Tetapi aku lapang lima Balat antara Tuhan Sekarang aku datang Lalu sujudlah Yosua Dengan mukanya ke tanah Menyembah dan berkata Kepadanya apakah yang akan Dikatakan tuanku Kepada hambanya ini Dan panglima Balat antara Tuhan itu Berkata kepada Yosua Tanggalkanlah kasutmu Dari kakimu Sebab tempat engkau Berdiri itu Kudus Dan Yosua berbuat demikian Saudara bangsa Israel Sudah alami mujizat Mujizat Tuhan Yang begitu luar biasa Laut terbelah Musa pimpin Jutaan orang Israel Bersama beberapa Ratus ribu Bangsa-bangsa lain Yang ikut bergabung Bersama mereka Meninggalkan Mesir Menuju masa depan yang baru Menuju kanaan Tanah perjanjian Laut terbelah Saudara-saudara Ketika pasukan Firaun Mengejar mereka Laut menutup kembali Dan pasukan Firaun Ribuan Mungkin ratusan ribu orang Tenggelam Bersama dengan kereta Dan segala persenjataan Perang mereka Kuasa Tuhan Dasyat Mana ada ilah lain Bisa lakukan hal yang sama Laut yang begitu dalam Saudara-saudara Terbelah sekejap Dan menutup sekejap Luar biasa Israel alami mujizatnya Gunung Sinai Gemetar Guncang gempa Vulkanik Tektonik Saudara-saudara Meglekar Sampai orang-orang Israel Tersungkur Mereka berkata Kami gentar Kami tidak berani Mendekat kepada Tuhan Lalu mereka berkata Musa Engkau saja yang datang Hadapi Tuhan Kami tidak berani Hadapi dia Tiang awan Tiang api Di waktu siang Di waktu malam Saudara Berbaca-baca Hal yang luar biasa Israel alami Tetapi itu Belum puncak Mereka masih Di perjalanan Mereka belum tiba Di tanah perjanjian Tuhan berkata Yang terbaik Masih akan datang Dan ketika Musa Tiba pada titik akhir Dari pelayanannya Tuhan suruh Joshua Menggantikannya Dan Joshua gentar Saudara-saudara Dia takut Barangkali ada Di antara saudara hari ini Yang merasa gentar Menghadapi hari esok Ada di antara saudara Yang merasa takut Khawatir Gak yakin Apa yang akan Saudara alami besok Eh kau khawatir Dengan masa depanmu Engkau khawatir Mungkin dengan studimu Dan mungkin Dengan bertambahnya usia Dengan rencana pernikahanmu Masa depanmu Kemana engkau nanti Dan sebagainya Dan sebagainya Dengar baik-baik The best is yet to come Tuhan berkata Aku tahu rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Tentang engkau Bukan rancangan celaka Tetapi rancangan Damian sejahtera Tuhan kita Bukan Tuhan yang memble Tuhan kita Bukan Tuhan yang Tidak sempurna Tuhan kita Bukan Tuhan Yang bisa kecolongan Saudara-saudara Tuhan kita Bukan Tuhan Yang tidak mampu Melihat segala sesuatu Dengan perspektif Yang luas Dia Tuhan yang sempurna Satu kali Diciptakan saudara Dia bertanggung jawab Untuk apa yang dia Perbuat dalam hidupmu Satu kali dia Panggil engkau Untuk jadi anaknya Dia pegang engkau Dengan segenap Kekuatannya Saudara-saudara Saya mau katakan Kepada saudara Pagi dan siang hari ini Jangan pernah Biarkan apapun Dalam dunia ini Bahkan kata Paulus Apapun dalam Semesta alam ini Menarik kita Keluar dari Kristus Karena tidak ada Sesuatu apapun Yang punya kekuatan Yang cukup besar Untuk dapat Memisahkan kita Dari kasih Kristus Tinggal tetap Tinggal tetap Di dalam dia Saudara Joshua Menggantikan Musa Dan dia ada Di awal Pelayanannya Sebagai pemimpin Yang baru Dan di hadapannya Terbentang Satu tantangan Yang tidak pernah Terpikirkan sebelumnya Yaitu kota Jericho Jericho adalah Kota terbesar Dan terkuat Di dunia Pada waktu itu Menurut penemuan Arkeologi Ada di situs Di Israel Saudara-saudara Itu sisa-sisa Rerun Tuhan Tembok Jericho Yang ditemukan Itu tebalnya Beberapa meter Yang beberapa mobil Bisa berjejar Di atasnya Saudara-saudara Itu tebal benar Saudara-saudara Jadi Kisah Kota Jericho Ini bukan dongeng Ada Situs arkeologinya Ada sisa-sisanya Ditemukan Sisa sejarah Ribuan tahun yang lalu Peristiwanya Sampai hari ini Masih ada terbukti benar Saudara-saudara Jericho adalah Kota terbesar Terkuat The biggest And the strongest City in the world Saudara-saudara Pada waktu itu Joshua Pemimpin baru Boleh bilang Dia masih junior Saudara-saudara Usia sudah tua Sudah hampir 80-70-80 Tetapi untuk Ukuran zaman itu Dia masih junior Musa lah Pemimpin sejati Tetapi Musa sudah Mati Sudah dipanggil Tuhan Dan tiba-tiba Sekarang Joshua Tiba-tiba Dia terhenyak Tongkat itu ada padanya Dia harus lanjutkan Saudara denger Baik-baik Tuhan punya rencana Dalam hidupmu Yang tidak pernah Kau duga sebelumnya Saudara-saudara Kita harus Bersedih Berduka cita Melihat Sejarah di dunia ini Ada begitu banyak Orang yang menyianyikan Masa mudanya Menyianyikan Dia punya Present time Dia punya hari ini Kenapa Karena dia tidak pernah Menduga Tentang sesuatu yang Dasyat Yang Tuhan sediakan Di hari esok Sehingga mereka Sia-siakan hidup Mereka hari ini Mereka tidak pernah Expect saudara-saudara Mereka tidak pernah Memikirkan Mereka tidak pernah Berharap Mereka tidak pernah Mengetahui Bahwa sebenarnya Ada hal-hal yang Luar biasa Yang Tuhan sediakan Hari esok Untuk dia Sehingga dia Jual masa mudanya Dia jual Masa hari ininya Masa kininya Dia biarkan Terbengkale Sia-sia Sehingga ketika Rencana Tuhan itu Seharusnya datang Di satu hari kemudian Dia tidak siap Saudara-saudara Dengar baik-baik Firman Tuhan Hari ini Persiapkan dirimu Mengapa? Karena kita Tidak pernah tahu Apa yang Tuhan Sediakan buat kita Di hari yang akan datang Pelihara dirimu Dalam kasih Tuhan Jangan biarkan Dunia mengotori Hari ini Jangan biarkan Dunia mencemali The present time of you Jangan biarkan Saudara-saudara Jangan biarkan Satan menghancurkan Lututmu Tidak mampu berdiri Jangan biarkan Satan menghancurkan Tanganmu Tidak mampu berkarya nanti Jangan biarkan Satan membunuh Hati nuranimu Sehingga ketika Rencana Tuhan Seharusnya datang Roh Tuhan Dalam dirimu Sudah padang Dengar baik-baik The best Is yet to come Tuhan kita Tuhan yang maha besar Harapkan hal-hal Yang besar Dari dia Tuhan kita Tuhan yang hidup Bukan Tuhan yang mati Saudara-saudara Di hadapan Joshua Tiba-tiba Ada kota Jericho Yang dia Baru pertama kali Melihatnya Karena memang Seluruh bangsa Israel Baru pertama kali Tiba di tanah perjanjian Itu pada waktu itu Kalau saya jadi Joshua Dan kalau saudara Menjadi Joshua Atau menjadi orang Israel Mungkin kita Lebih berharap Kota pertama Tantangan pertama Jangan Jericho Yang kecil-kecil dulu dong Kalau orang berlatih perang Atau berlatih tinju Atau berlatih apapun Tentu akan berlatih Dengan tantangan Yang paling ringan Yang paling kecil dulu Meningkat 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 Seperti orang main Game, main puzzle Dan sebagainya Tentu dari level Yang level satu Baru sesudah berhasil Level dua Naik level tiga Dan seterusnya Sampai level sepuluh Saudara-saudara Tapi Joshua Dan Israel pada waktu itu Seluruh bangsa itu Yang bersama-sama dengan dia Begitu masuk tanah perjanjian Soal pertama Ujian pertama Tantangan pertama Challenge pertama Justru Jericho Kota terbesar Terkuat Problem yang paling rumit Langsung dihadapkan Bagaimana caranya Taklukan Jericho Tidak masuk ke akal Menurut sejarah Sebelum Israel Tiba di tanah perjanjian Waktu itu Sebelum-sebelumnya Jauh sebelum-sebelumnya Itu sudah berkali-kali Bangsa-bangsa lain Di timur tengah Berusaha untuk Menyerbu Untuk mengalahkan Jericho Tetapi semua gagal Bangsa-bangsa barbar Bangsa-bangsa yang kuat Bangsa-bangsa petarung Bangsa-bangsa Yang memang tukang perang Di seantaro timur tengah Itu berkali-kali Datang ke Ketanah kanaan Untuk coba Taklukan Kuasai Perang lawan mereka Tetapi belum pernah Ada yang berhasil Semua Tumbang gagal Kenapa? Karena Jericho terlalu kuat Sudara-sudara Dan sekarang Joshua dan Israel Yang sebenarnya Mereka bukan Bangsa petarung Sejarahnya dulunya Di tanah Mesir Di tanah Gosian Mereka itu peternak Sudara-sudara Mereka petani Peternak Orang biasa Kalau konteks di Indonesia Kira-kira orang desa Bukan militer Sudara-sudara Bukan orang-orang Dari pertahanan keamanan Tiba-tiba sekarang Dihadapkan pada Satu kota Yang begitu kuat Yang bangsa-bangsa Dan tentara-tentara Koalisi kekuatan Militer Timur Tengah Tidak mampu Mengalahkannya Itulah sebabnya Sudara Kalau kita baca Ingat tadi Kita baca teks ini Dikatakan Ketika Joshua Dekat Jericho Dia melayangkan Pandangnya Dia lihat Dia lihat Dia lihat Sudara-sudara Saya bayangkan Dia tertegun Dia lihat Dia lihat Secara manusia Dia tidak tahu Harus berbuat apa Secara manusia Dia layak untuk Bingung Sudara-sudara Secara manusia Dia layak untuk Ragu-ragu Bahkan mungkin Secara manusia Dia layak untuk Mundur balik-kembali Ke masa lalu Ke belakang Tidak lanjutkan Tidak lanjutkan Perjalanan Tetapi Ketika saya baca Teks ini Saya dapatkan Satu hal yang Baik Saya mau ajak Kita lihat Empat hal Empat hal Yang baik Empat hal Yang menjadi Inspirasi Buat kita Dari Tindakan Joshua Di dalam Perikop ini Sudara-sudara Baca ulang Baik-baik Kita ambil Makna Yang tersirat Di balik Kata-kata ini Ayat 13 Sekali lagi Saya baca begini Ketika Joshua Dekat Jericho Ia melayangkan Pandangnya Dia melayangkan Pandangnya Di balik Kemungkinan Dia tertegun Di balik Kemungkinan Bahwa dia bingung Di balik Kemungkinan Dia ragu-ragu Di balik Kemungkinan Dia merasa Ciut kecil hati Kenapa saya katakan Demikian Karena kalau kita Mundur ke Pasal 1 Ada petunjuk Joshua itu Kecil hati Di Joshua Pasal 1 Sudara-sudara Kitab Joshua Pasal 1 Itu Tuhan Sampai 3 kali Ngomong kepada dia Jangan kecut Jangan kecil hati Jangan tawar hati Kuatkan hatimu Tegukan hatimu Sampai Tuhan Ulang Sudara-sudara Ulang Dengomongin Begitu Kenapa? Itu Itu petunjuk Itu 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 Bagi kita Satu informasi Bahwa rupanya Joshua takut Dia tipe orang yang Yang Mungkin Bukan cuma rendah hati Tapi bisa jadi Dia juga Kecil diri Sudara-sudara Dia gentar Dia merasa gak layak Dia merasa gak sanggup Ketika Musa mati Sudara-sudara Matinya Musa Kita tahu Bukan karena penyakit Dan sebagainya Tetapi karena dia berdosa Dia bersalah kepada Tuhan Maka langsung Tuhan eksekusi Tuhan bilang Cukup You are finished Moses Kata Tuhan Selesai Jadi gak siap Itu Regenerasi Itu perganggan Estafet Kepemimpinan Itu terlalu tiba-tiba Joshua gak siap Jadi sudara-sudara Dibalik kemungkinan dia Dia kecut Dia kecil hati Tetapi kata-kata Dia melayangkan pandangnya Juga mengandung Pengertian yang Positif Yaitu ini Menggambarkan Sikap Hati-hati Ada satu Kehati-hatian Yang luar biasa Di dalam diri Joshua Sudara ini Karakteristik Pertama Ciri pertama Dari seorang Pemimpin sejati Are you a true leader? Tes Ini 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 Ujiannya ini Seorang pemimpin sejati Seorang yang Betul-betul Memiliki masa depan Apakah sudara punya Masa depan? Apakah Sudara dan saya Kira-kira termasuk Orang yang betul-betul Memiliki hari esok? Kalau kita benar-benar Masuk golongan Masuk tipe orang Yang akan memiliki Hari esok Kita punya Future yang baik Maka kita pasti punya Karakter ini Yaitu Sifat hati-hati Gak sembrono Gak gegabah Sudara ada banyak orang Sembrono Ada banyak orang gegabah Ada banyak orang Pendek akal Ada banyak orang Yang sembarangan Hidupnya tadi Di awal sudah saya katakan Ada banyak orang Yang karena dia Tidak pernah menyangka Bahwa ada hal-hal Yang luar biasa Yang Tuhan sediakan Di hari yang akan datang Maka dia hancurkan Dia berikan hidupnya Hanyut oleh arus Hari ini Sudara-sudara Sembrono Tapi Yosua Tidak demikian Itulah sebabnya Tuhan pakai Yosua Itulah sebabnya Tuhan urapi dia Itulah sebabnya Tuhan menyertai dia Tuhan berkata kepada Yosua Sebagaimana Aku telah menyertai Musa Sepanyak umurnya Begitulah Aku akan sertai Engkau seumur hidupmu Kata Tuhan Jangan gentar Jangan takut Kepada apapun yang Kau hadapi Kata Tuhan Mengapa? Karena aku menyertai Engkau Untuk memberi kau kemenangan Kenapa? Tuhan pakai Yosua begitu rupa Karena Tuhan Lihat ada satu karakter Yang positif Dalam diri dia Yaitu seorang yang Hati-hati Seorang yang bijak Seorang yang waspada Seorang yang tidak sembrono Seorang yang berpikir panjang Sudara-sudara Seorang yang mempertimbangkan Dia observer Dia mengobservasi Dia bukan orang yang Terlalu gampang Ambil kesimpulan Bukan orang yang Yang pendek Pandangan Ada orang melihat Satu keadaan Tidak pikir panjang Langsung ambil kesimpulan Langsung dengan mudah Mengambil penilaian Yosua bukan seperti itu Sudara Kita perlu menjadi orang yang dewasa Salah satu ciri kedewasaan Adalah Kebijaksanaan Wise Punya wisdom Sudara-sudara Ini Yosua Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Agar kita punya wisdom Bagaimana caranya Menjadi orang yang wise Saya beritahu Sudara Ilmu pengetahuan Sains Kita bisa dapatkan Di bangku sekolah Kalau sudara mengejar Sains Kalau sudara mengejar Knowledge Sudara bisa sekolah Tinggi-tinggi Tapi wisdom Kebijaksanaan Tidak dapat di situ Dapatnya di mana? Dapatnya di kaki Tuhan Alkitab mengatakan Takut akan Tuhan Permulaan pengetahuan Pengetahuan dalam ayat itu Bukan pengetahuan Science Knowledge Knowledge umum General knowledge Secular knowledge Tapi yang maksudkan Dengan pengetahuan Dalam ayat itu adalah Pengertian Tentang hal-hal Yang benar Dan apa yang tidak benar Sudara-sudara Iblis menggoda hawa Untuk memiliki pengetahuan Tentang apa yang baik Apa yang buruk Apa yang benar Apa yang salah Dengan cara apa? Dengan cara melanggar firman Tuhan bilang Jangan makan buah itu Iblis justru menggoda hawa Untuk makan buah itu Untuk mendapatkan pengertian Kita menjadi wise Bukan dengan melanggar firman Kita hanya akan benar-benar Menjadi wise Kalau kita taat firman Dapatkan wisdom Dapatkan hikmat Menjadi orang yang bijak Orang yang mengerti kebenaran Menjadi orang yang dewasa Bukan dewasa di karbit Sudara-sudara Tapi dewasa benar-benar Karena pembentukan Tuhan Dapatkan dimana? Dapatkan dari persekutuan pribadi Dengan Tuhan Sudara punya Punya personal relationship Dengan Tuhan Kembangkan hubungan pribadi Bersekutu dengan Tuhan Tiap hari Sembah Tuhan Penyembahan Saya mendorong sudara Untuk menjadi orang-orang Yang gemar menyembah Menyembah Tuhan Miliki penyembahan Dimanapun kau berada Di rumah Di jalanan Dimanapun Miliki hati yang menyembah Gemar Menyembah Suka menyembah Tuhan Berkomunikasi Bersekutu Memuji Tuhan Masuk dalam doa Baca firman Renungkan firman Dan lakukan firman Setiap hari Itu akan menjadikanku dewasa Menjadikanku matang Di dalam Tuhan Menjadikanku wise Bicak Yosua Ketika lihat jeriku Dia gak sembrono Dia gak bilang begini Kepada tentaranya Kepada rakit Israel Dia tidak berkata begini Hei Israel Jangan takut Gampang Kecil Kita sudah berkali-kali Alami mujizat Kita sudah lihat Laut merah terbelah Kita sudah semua Gunung sine gemetar Kita sudah alami Kebaikan Tuhan Yang dasyat Tuhan pasti tolong kita Ayo Serbu jeriku Tidak Dia tidak sembrono Ketika Dia lihat jeriku Alkitab katakan Yang pertama Dia melakukan Dia melayangkan Pandangannya Dia lihat dari ujung Ke ujung Dia observasi Dia perhatikan Baik-baik Lagi sekali Ini menggambarkan Karakter hati-hati Karakter bijaksana Karakter orang yang matang Orang yang tidak main-main Orang yang menanggapi Memperhatikan segelas sesuatu Dengan sungguh-sungguh Bukan berarti Sudara jadi orang yang Terlalu serius Tidak ada senyum Jidat bergerbukan Sudara bisa jadi orang yang Yang funny Orang yang menikmati hidup Enjoy Dan sebagian Orang yang Yang cool Yang calm Boleh-boleh Tetapi Di dalam hati Sudara Sudara perlu jadi orang yang bijak Yang kedua Yang kedua Kita baca terus Dikatakan Ketika Yosua dekat Jericho Ia melayangkan pandangnya Dilihatnya Seorang laki-laki Berdiri di depannya Dengan pedang terhunus Di tangannya Wow Ketika Yosua sedang melihat Jericho Itu Jericho kira-kira Masih beberapa ratus kilometer Atau mungkin kira-kira Satu dua kilometer Di depannya Tapi sudah kelihatan Samar-samar Bayang-bayang Secara mata Just money Pada waktu itu Dia lihat di kejauhan Apalagi ini kejadian Ribuan tahun yang lalu Polusi udara belum sekotor Sampai sekarang Sehingga dalam jarak Beberapa kilometer Masih bisa melihat Dengan jelas Saya ingat 50 tahun yang lalu Ketika saya masih kecil Masih usia SD atau TK Dari rumah saya Di daerah kota Daerah Gajah Mada Hayam Buruk Sebelum Gelodok Itu Sudara Kalau saya melihat Keselatan Keselatan Jakarta Itu tahun-tahun 60-an 70-an Sudara-sudara Itu gunung salak Di Bogor Kelihatan jelas sekali Dari Gajah Mada Jakarta Kota Wow 50 tahun yang lalu Kenapa? Karena udara masih bersih Sekarang polusinya Begitu pekat Nah apalagi ribuan tahun yang lalu Jaman Yosua ini Sudara-sudara Jadi Jericho masih Beberapa kilometer di depan Tapi sudah kelihatan Ngejelas Sudara-sudara Dia perhatikan Dia amati Nah ketika Yosua Sedang melihat Keseluruh Pemandangan di depan dia Kota Jericho Yang besar Dia bisa lihat Temboknya begitu tinggi Mungkin dia sedang perhatikan Dimana kira-kira Tentara berjaga-jaga Dimana titik-titik Yang paling kuat Dia juga sedang mencari Mungkin dimana kira-kira Titik yang paling lemah Yang kira-kira Paling sedikit Penjagaannya oleh tentara Kanaan tentara Jericho itu Ketika Yosua Sedang memperhatikan Kekejauhan itu Tiba-tiba Tidak tahu Datang dari mana Kalau orang Sunda Bilang ujuk-ujuk Ujuk-ujuk Tidak tahu Di depan dia Sudah ada Satu tentara Dikatakan Tiba-tiba Di depan dia Dilihatnya Seorang laki-laki Berdiri di depannya Dengan pedang terhunus Di tangannya Tiba-tiba Sudah ada laki-laki Di depan dia Dengan pedang terhunus Sudara-sudara Wow Ini laki-laki Pedangnya sudah terhunus Bukan masih disarung Tapi sudah terhunus Artinya Sepersekian detik Bisa putus leher Joshua Kalau laki-laki itu Adalah musuh Makanya Lihat kalimat selanjutnya Ini respon yang wajar Ketika Joshua Lihat laki-laki asing Seorang pria asing Dengan pedang Sudah terhunus Sudara Orang asing Datang berdiri Di depan kita Dengan pedang terhunus Itu bukan Tanda-tanda damai Itu bukan Tanda-tanda yang baik Secara manusia Itu bukan Satu keadaan Yang kita bisa lengah Itu justru Satu situasi Yang berbahaya Karena kita gak kenal Siapa dia Dan dia pegang pedang Sudah terhunus Sudara-sudara Maka Joshua Dikatakan apa Dalam Alkitab Joshua mendekatinya Dan bertanya Kepadanya Kawankah engkau Atau lawan Joshua dekatin Sudara-sudara Dia lebih dekat lagi Dia samperin orang itu Dia tanya Eh kamu musuh Atau teman saya Kamu ini Datang menghadapi saya Tujuannya baik Atau tujuannya buruk Kamu ini Mau jahat Atau mau Berkawan dengan saya Dia datangin Sudara-sudara Sudara saya berpikir Begini Kalau saya jadi Joshua disitu Tiba-tiba ada Seorang pria Dengan pedang terhunus Di depan saya Apa yang akan saya lakukan Saya pasti akan mundur Menjauhi Jaga jarak aman Saya stay safe Jaga jarak aman Sudara-sudara Saya Saya Keep distance Dari dia Supaya apa Supaya jangan sampai Dia tiba-tiba Menebaskan Pedangnya Dan kena kepada saya Tapi Joshua Di Alkitab Beda Sudara-sudara Dia justru Mendekati Laki-laki itu Dia datang Mendekat Dia samperin Sudara-sudara Lalu dia Tanya dengan berani Siapa kamu Musuh atau teman Waduh luar biasa Ini karakter kedua The second character Dari Joshua Yang di Alkitab Yaitu dia Berani Sudara-sudara Ini keberanian Yang benar Berani yang benar Itu begini Yaitu Apa Ingat baik-baik Keberanian yang benar Adalah keberanian Yang muncul Sebagai karakter kedua Maksudnya apa Maksudnya begini Keberanian Tidak boleh muncul Sebagai ciri pertama Kalau orang Punya keberanian Dan keberaniannya Adalah sebagai Karakter pertama Maka Dia akan celaka Joshua memiliki Keberanian Sebagai karakter kedua Apa artinya Karakter kedua Karena ada yang pertama Apa itu pertama Yang pertama tadi Dia hati-hati Dia bijaksana Nah ini dia Sudara Kita hanya boleh Berani Kalau kita bijaksana Kalau engkau Tidak bijaksana Engkau orang yang sembrono Sebaiknya Jangan punya keberanian Karena kalau orang Punya keberanian Tapi disembromo Celaka Sudara-sudara Anak muda Anak kerama Jadi jalanan Naik motor Ugal-ugalan Berani Berani Tapi ceroboh Celaka Mencelakakan dirinya Mencelakakan orang lain Sudara-sudara Mobil-mobil Berbaret Semua diserempet oleh dia Orangnya berang Hampir ditabrak oleh dia Kenapa? Dia berani Saya berkali-kali Menemukan orang Naik sepeda motor Di jalanan Dan juga mobil Tidak menyalakan motor Saya Mobil Berani Betul Berani Tapi kurang perhitungan Perhitungannya Ngawur Sudara-sudara Modalnya Hanya keberanian Tidak pakai helm Tidak pakai ceket Bajunya berkibar-kibar Ke belakang Karena angin Masuk ke dalam Kedalam bajunya Dia siksak Dia salib Lampu merah Dia terabas Maju Dia nomor satu Paling depan Dan dia dengan tongkrongannya Wah bangga Rasanya hebat Berani Betul Tapi berani yang bodoh Ingat Orang Kristen Anak Tuhan Harus punya keberanian Sebagai karakter kedua Karakter pertama adalah Bijaksana Karakter pertama adalah Dewasa Karakter pertama adalah Hati-hati Karakter pertama adalah Jadilah observer Pengamat Mengobservasi Perhatikan Nilai segala sesuatu Dengan benar dulu Lihat Research Jangan sembarang Ambil keputusan Jangan terlalu cepat Ambil kesimpulan Terhadap sesuatu Yang masih misterius Bagi kita Jangan cepat-cepat Pengen ambil Ambil kesimpulan Yang gampang Yang mudah Yang memuaskan Untuk sesaat Tapi kemudian Besok-besok Kita keliru Dengan kesimpulan Kita saudara-saudara Harus bijak Baru yang kedua Berani Nah Kalau saudara Punya Punya Kebijaksanaan Sudara punya Sifat yang hati-hati Maka baru Saya mendorong Sudara Beranilah Jangan takut Nah Orang bijak Tapi takut Juga sama Sama celakanya Dengan orang yang Bodoh tapi berani Sudara-sudara Orang bodoh tapi berani Celaka Nah Orang bijak Tapi takut Juga celaka Sudara-sudara Dia gak bisa berbuah Dia gak jadi berkat Bagi orang lain Sudara-sudara berani Kalau roh Tuhan ada padamu Kalau firman Tuhan Memenuhi hatimu Kalau engkau kenal Tuhan Bukan kata orang Tetapi engkau kenal Tuhan Karena pengalaman pribadi Engkau bergaul dengan Tuhan You walk with God Every day Engkau berjalan bersama Tuhan Seperti Henok di Alkitab Dalam kitab perjadian Dikatakan Henok Umur 65 tahun Dia mulai berjalan dengan Tuhan He walk with God 300 tahun lamanya Bayangkan 300 tahun Henok berjalan Bersama dengan Tuhan Saking deketnya Sudara-sudara Seperti Mahanit Dia nempel Dia kebawa Lih Tuhan pulang ke sorga Hilang gak ditemukan He walk with God If you walk with God You must breathe Sudara-sudara Sudara punya Breathe ya Punya keberanian Sudara-sudara Sudara sebold Punya keyakinan Joshua dia yakin Ada orang asing Dengan pedang terhunus Dengan pedang terhunus Bukan dia menjauh Dia mundur ketakutan Wow Ini laki-laki Lihat Joshua Datang mendekat Dan tanya Siapa kamu? Teman atau musuh? Wow Saya akan terkesan Dan saya yakin Pria asing itu juga Sangat terkesan Dan siapa pria asing itu? Ternyata dia adalah Panglima sorga Wah Dia malaikat tertinggi di sorga Waktu Joshua tanya Siapa engkau? Musuh itu teman Kita lanjut Ayat 14 Laki-laki asing itu bilang begini Bukan Tetapi akulah Panglima Pada tentara Tuhan Sekarang aku datang Aku datang Sekarang Now I come Katanya Wow Sudara kata-kata Now I come Artinya Orang ini Atau malaikat ini Sudara Ingin menjelaskan Bahwa memang sekarang lah Dia Waktunya datang Tadi sebelumnya Dia belum mau datang Atau dia belum bisa datang Artinya begini Sudara Ini satu indikasi Bahwa mungkin Sebelum-sebelumnya Mungkin beberapa jam sebelumnya Atau beberapa hari sebelumnya Itu bangsa Israel Dan juga Joshua Mengharap-harap Pertolongan Tuhan Tuhan kasih petunjuk Tuhan kasih suara Tuhan kasih tuntunan Tuhan kasih tahu Mungkin kasih penglihatan Kasih mimpi Kasih suara Kasih nabi Untuk ngomong Tapi tidak ada petunjuk Tidak ada Tuhan datang Bicara lebih lanjut Sampai Joshua Tertegun melihat Jericho di depan Dia lihat Dia pandang Baru tiba-tiba Panglima sorga ini Penghulung malaikat ini Datang Dan berkata begini Now I come Sekarang aku datang Sudara dengar baik-baik Tuhan punya waktunya sendiri Untuk melawat engkau Waktu Tuhan Seringkali bukan waktu kita Kita seringkali Mendesak Tuhan Dan berkata Tuhan sekarang waktunya Please Tuhan lawat saya Kunjungi saya Jama saya Tolong saya Tetapi nantikanlah Satu saat Satu momen Ketika Tuhan berkata Now I come Sudara Kalau engkau mengalami Titik waktu itu Titik waktu Now I come Kata Tuhan Sesuatu yang luar biasa Yang tidak pernah engkau Sangka Tidak pernah engkau Bayangkan Bahkan mungkin Tidak pernah engkau Berani impikan Dalam hidupmu Akan terjadi Dan sesungguhnya Sebetulnya Ini yang kita perlukan Sebagai orang-orang Percaya Kita membutuhkan Suatu titik waktu Dimana Tuhan Tiba-tiba datang Dalam hidup kita Dan berkata Son Daughter Anakku Now I come Sekarang aku datang Waktu penghulu Malaikat ini Berkatakan Yosua tanya tadi Siapa kamu Mau satu teman Lalu malaikat ini Bilang Bukan Aku adalah Panglima surga Dan sekarang Aku datang Waktu Yosua dengar Begitu Apa yang Yosua lakukan Alkitab katakan Masih dalam Ayat 14 Maka sujudlah Yosua Dengan mukanya Ketanah Sujud Sujudnya Enggak setengah-setengah Sujudnya Terjerembab Sampai mukanya Nyusruk Ketanah Sudara-sudara Dengan muka Ketanah Menyembah Dan berkata Kepadanya Apakah yang Akan dikatakan Tuhanku Kepada hambanya ini Ini karakter ketiga Yosua punya Karakter penyembah Yang pertama Dia punya karakter Wise Bijak Hati-hati Enggak sembrono Dia mau Observasi Keadaan Yang ada Sekelilingnya Dia tidak Sembarang Menilai Dia tidak Ambil keputusan Kesimpulan Yang murah Sudara-sudara Yang gampang Dia tidak suka Ambil jalan gampang Kesimpulan Yang cetek Yang dangkal Enggak Dia seorang pengamat Peneliti Dia mempertimbangkan Dia pikir dua kali Dia pikir tiga kali Dia nilai Dia lihat semua Itu yang pertama Yang kedua Dia berani Dia bukan pengancut Dia tidak lari Dari persoalan Dia tidak lari Dari masalah Dia tidak menyembunyikan diri Sudara-sudara Dia datang Dia datang Dia menghampiri Dia hadapi Yang ketiga Dia punya karakter penyembah Keberaniannya Tidak membuat dia menjadi sombong Keberaniannya Dia punya confidence in God Itu tidak membuat dia menjadi Menjadi Erogen Atau menjadi Terlalu Over confidence Tidak Tetapi dikatakan Ada saatnya dia tahu Dia tahu kapan harus datang menghadapi Persoalan Dia tahu kapan saatnya Sujud menyembah di hadapan Tuhan Dikatakan dia Sujud sampai mukanya ke tanah Saudara Kalau baca Alkitab Dalam dunia sastra Ibrani Dalam dunia sastra orang Yahudi Itu kata-kata Sujud Muka Sampai ke tanah Itu sebuah Ideum Sebuah ideum Sebuah ungkapan Yang bermakna Yang bermakna Seseorang itu Artinya Dia merendahkan diri Sampai serendah-rendahnya Dia sujud sampai Tiarap Sampai terjerembap Dengan muka ke tanah Mukanya ditempel ke tanah Apa artinya Tanah itu Tempat orang berdiri Orang menjejak Orang jalan Ya kan Maaf ya Kalau sepatunya kotor Injek kotoran binatang Itu semua Nempel di tanah Nah lalu Kalau kita tersungkur Muka kita Kita tempel di tanah Artinya apa Artinya kita merendahkan diri Sampai serendah-rendahnya Tanah itu tempat orang injek Kalau kita taruh muka kita Kita ke tanah Artinya Kita bilang gini Injek aja muka aku Muka aku sama dengan tanah kok Gitu kira-kira Joshua Dia orang yang rendah hati Pertama dia bijak Kedua dia berani Tapi kebijakannya Dan keberaniannya Tidak membuat dia menjadi sombong Dia rendah hati Rendahnya gak main-main Rendahnya gak formalitas Rendahnya gak rendah bahasa-bahasi Oh iya Saya memang gak bisa apa-apa Oh iya Bukan Tapi benar-benar dari hati Dia rendah hati Dia humble Sudara Be humble And God will raise you Sudara-sudara Rendahkan dirimu serendah-rendahnya Tuhan akan Engkau Karena bukan manusia Yang menilai kita Tapi Tuhan yang menilai kita Ya Joshua dia merendahkan dirinya Ini yang ketiga Sudara Kalau Tuhan Menemukan orang yang rendah hati Tuhan suka banget Dan Tuhan pasti Tuhan gak tahan Tuhan pasti pakai orang itu Sudara-sudara Dalam kitab Dalam kitab Tawarih dikatakan Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi Mata Tuhan menjelajah Kemana Ke seluruh dunia Untuk apa Mencari orang yang takut akan dia Mencari orang yang Fear Of God Dia fear God Dia takut akan Tuhan Sudara-sudara Takut akan Tuhan Fear of God itu Mesti ada dalam diri kita Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia Ingat baik-baik Saya berdoa agar Nats ini Roh Kudus ukir Di dalam hati sudara Dalam pikiran sudara Ingat baik-baik Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia Kata menjelajah itu Tensisnya adalah present time Artinya selalu terus gak berhenti Bukan dulu saja Bukan cuma nanti akan Tetapi Sekarang sedang berlangsung Terus gak berhenti Mata Tuhan sedang menjelajah Mata Tuhan terus menerus menjelajah Dari dulu Sekarang Sampai besok Terus gak berhenti Tuhan suka mencari Mencari siapa Mencari orang yang takut akan dia Mata Tuhan menjelajah Seluruh bumi Mencari orang yang takut akan dia Kata takut akan dia Dalam konsep bahasa Ibrani Itu sama dengan orang yang rendah hati Sudara-sudara Yusuf dia sujud menyembah Dia rendah hati Jangan pernah peduli dengan apa kata orang tentang dirimu Penilaian orang gak ada harganya Jangan salah paham Bukan berarti kalau engkau bikin salah Lalu orang tegur Penilaianmu gak ada arti bagiku Bukan Itu keblinger namanya Tapi artinya jangan biarkan Engkau dibingungkan Dengan Dengan nilai Dengan skor Yang orang berikan tentang dirimu Tapi yang Satu hal yang penting Pastikan siapa engkau di dalam Tuhan Apakah engkau berjalan dalam ketaatan pada firmannya Apakah engkau sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidupmu Sudara-sudara Kalau engkau hidup seperti itu Maka terima apa yang Tuhan katakan tentang engkau Yusuf dia merendahkan diri Dia rendah Dia rendah hati Sudara-sudara Seperti Daud Sudara berangkali pernah dengar ceritanya Sejak kita sekolah minggu Waktu Daud Dia perang menang melawan orang Filistin Wah dia happy Dia gembira Dan tabu Tuhan datang Dia kirim pasukan Para imam Untuk membawa kembali tabu Tuhan ke Jerusalem Oh Daud gembira Dia menang perang Dia alami mujizat Dia alami lawatan Tuhan Dia alami urapan yang luar biasa Dia alami hadirat Tuhan Begitu hebat dalam hidupnya Lalu Alkitab bilang apa? Dia menari Dia loncat Jinkrak Dia menari Mungkin Mungkin Saya bayangkan Mungkin ada saat dia Dia guling-gulingan Saking happy-nya Sudara-sudara Dia menari Di jalanan Di Jerusalem Lalu istrinya Lihat begitu Malu Dia bilang Hei suamiku Bikin malu Raja Loh raja Masa joget-joget Nari-nari Begitu di jalanan Ditonton rakyat Jelata Rakyat biasa Bikin malu Lalu istrinya Gak mau lihat Sudara Malu banget punya suami Kayak begitu Dan Alkitab bilang Tuhan Memihak kepada siapa? Memihak kepada Daud Ini 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 Cara zaman dulu Ini pola-pola Zaman perjanjian lama Jangan diterapkan sekarang Zaman dulu Kalau Tuhan Gak suka dengan seseorang Tuhan langsung bertindak Itu istrinya Daud Dibikin mandul Dibikin gak melahirkan Sampai Sampai mati Sudara-sudara Ya Itu istrinya itu adalah Putri dari Saul Raja yang sebelumnya Tuhan bilang Tuhan bikin itu Istrinya itu Gak mengandung Gak melahirkan Sampai seterusnya Ya Itu cara zaman dulu Kalau cara zaman sekarang Gak lagi Jangan kalau zaman sekarang Ada orang alami muzibah Wah itu kutuk Itu hukuman Tuhan Belum tentu Gak bisa Kita tidak boleh Melihat Zaman sekarang Dengan kacamata Zaman perjanjian lama Beda Sudara-sudara Cara Tuhan bekerja sekarang Itu berbeda Karena ada konsep Anugerah Ada konsep penebusan Yaitu panjang penjelasannya Ya Nah sudara-sudara Daud dia menari Dia rendah hati Dia gak peduli Dia raja Dia bukan cuma menteri Dia bukan cuma pejabat Dia bukan cuma Konglomerat Tetapi dia adalah raja Orang tertinggi The most high Di seluruh negeri itu Dia orang paling berkuasa Tapi dia menar Dia bergempira Dia ekspresikan itu Di hadapan Tuhan Dan di hadapan semua Kenapa? Karena dia rendah hati Sudara-sudara Ketika dia sebagai raja Dia berbuat dosa Dia curi istri orang Istrinya Uriah Namanya Bexieba Dia ambil sudara-sudara Datanglah Nabi Natan Tegur dia Alkitab bilang apa? Daud langsung dia Robek jubahnya Dia tersungkur Nangis Berteriak Menjerit Minta ampun Dia raja Dia bisa bilang begini Tangkap ini Nabi Kurang ajar Menegur saya Tangkap Penggal Bunuh dia Penjara dia Tapi Daud gak begitu Dia sebagai orang yang Sangat berkuasa Dia robek jubahnya Dia tersungkur Dia rendah hati The third character You must have Adalah Kerendahan hati Rendah hati Jodilah penyembah Penyembah Tuhan The last Yang keempat Waktu Daud tersungkur Dia tanya Kalau begitu Saya mesti bikin apa? Wahai Panglima Sorga Ayat 15 Dan Panglima Balatantara Tuhan itu Berkata kepada Joshua Tanggalkanlah kasutmu Dari kakimu Sebab tempat engkau Berdiri itu kudus Ini Panglima Sorga Bilang gini Copot sepatumu Lepaskan sepatumu Kan Joshua tanya Kalau begitu Saya mesti bikin apa? Dia tersungkur tuh Terjerembap Terkapar Sampai mukanya ke tanah Waktu mukanya di tanah Dia bilang begini Saya mesti bikin apa? Wahai General Sorga Itu Panglima Sorga Bilang begini Itu Panglima Sorga Gak bilang begini Udah udah Bangun 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 Udah udah Aduh gak usah begitu Jangan sampai Enggak Itu Panglima Sorga Lihat Joshua tersungkur Seperti itu Ini Panglima Sorga Bilang ini Lepas matumu Copot Tanggalkan kasutmu Kenapa? Karena engkau Sedang ada di tempat yang suci You are on a holy ground Tanggalkanlah kasutmu Dari kakin Sebab tempat engkau Berdiri itu Kudus Lalu Joshua Nurut gak? Nurut dibilang Dan Joshua berbuat demikian Dia taat Dia lepaskan sepatunya Ini yang keempat Ketaatan Joshua lepaskan kasutnya Saya pernah sampaikan ini Dulu bertahun-tahun yang lalu Saya ingat Saya mau ulang Memberikan perspektif Yang penting ini Itu begini Saudara Ini sepatu Joshua Adalah sepatu Yang dia sudah pakai Puluhan tahun Minimal 40 tahun Karena Alkitab cerita Bahwa bangsa Israel Ketika mereka berangkat keluar Dari Mesir Dalam rangka Menyongsong Masa depan baru Di tanah perjanjian Tanah kanan Mereka berangkat Itu Alkitab yang cerita loh Baju mereka Tidak lapuk Tidak rusak-rusak Selama 40 tahun Dan sepatu mereka Tidak rusak-rusak Selama 40 tahun Jadi selama 40 tahun Itu baju dan sepatu Tidak rusak-rusak Kalau itu anak kecil Badannya bertambah besar Sepatu sempit Tapi sepatu sempit Tidak rusak Diturunkan mungkin Kepada adiknya Kepada orang lain Yang kaki masih muat Tapi tidak rusak Selama 40 tahun Dan Joshua Sebagai orang dewasa Mungkin ukuran kaki Tidak bertambah Waktu dia keluar dari Mesir Dia sudah dewasa Sudah umur sekitar 20 tahunan Sudah menjadi Pemuda yang dewasa Tentu ukuran kaki Tidak bertambah lagi Nah ketika dia sampai di Mesir Dia masih pakai Ketika dia sampai di Kanaan Di depan Jericho Dia masih menggunakan Sepatu yang sama Itu sepatu bikinan Mesir Sekarang sampai di Kanaan Kalau pakai sepatu Mesir Di dalam Mesir Ketika ada di Mesir Pakai sepatu Mesir Berarti pakai sepatu Dalam negeri Tapi ketika ada di Kanaan Pakai sepatu Made in Egypt Berarti dia pakai Sepatu luar negeri Kalau engkau ada di Italia Engkau pakai sepatu Made in Italia Sudah cuma pakai sepatu lokal Kalau saudara ada di Bandung Sudah pakai sepatu Made in Cibaduyut Sudah pakai sepatu lokal Tetapi ketika engkau ada di Perancis Engkau pakai sepatu Made in Cibaduyut Maka di Perancis Engkau sudah pakai sepatu Luar negeri Benar gak saudara-saudara? Iya Ketika engkau pakai baju Bikinan Bandung Made in Bandung Pakai sweater Made in Bandung Karena Bandung terkenal Dengan produk sweaternya Dan juga Celana denim Jeansnya Orang Rusia Pesan Jeans itu dari Bandung Saya pernah kenal Satu pengusaha Import Sampai Ber Kontainer Kontainer Itu bahan celana jeans Dari Bandung Sudara-sudara Kalau sudah pakai celana jeans Bikinan Bandung Pakainya di Bandung Engkau pakai barang lokal Tetapi ketika engkau ada di Rusia Engkau ada di Eropa Pakai jeans Bikinan Bandung Engkau sedang pakai Produk luar negeri Sudara-sudara Nah Yusuf pakai sepatu Bikinan Mesir Sekarang ada di Tanda kanan Dia pakai produk luar negeri Yang orang kanan Mungkin belum pernah Bisa beli Sepatu bikinan Mesir Pada waktu itu Yusuf pakai sepatu Mesir Dan Mesir pada zaman itu Adalah negara dengan Dengan kultur yang luar biasa Kemajuan peradaban Sangat tinggi Tapi ini malah kau bilang Copot lepaskan Engkau ada di Tanah yang kudus Engkau ada di Satu titik Peralihan Ke masa depan yang baru Sudara saya mau singkat Saja begini Apapun kehebatan Apapun kebesaran Apapun kebanggaan Apapun keindahan Yang kau miliki hari ini Barangkali ada saatnya Engkau harus lepaskan Kenapa? Karena Tuhan Sudah sediakan sesuatu Yang baru Yang lebih hebat dari itu Ketika kita coba Pertahankan Keberhasilan Keberhasilan Kehebatan Kehebatan Ataupun Hal apapun yang kita pandang Itu menjadi Kemuliaan kita Itu menjadi Menjadi Ciri khas kita Menjadi This is me Oh ini Ini gua banget Kalau kita pertahankan Maka sebetulnya Kita sedang menghalangi Tuhan Untuk memberi sesuatu yang baru Dalam hidup kita Ini yang keempat Yang keempat Relakanlah dirimu Untuk tanggalkan Apapun Ketika Tuhan Minta itu Untuk kau lakukan Kalau ada satu saat Aku merasa Tuhan Meminta Untuk tanggalkan Apapun Bahkan hal-hal yang Aku anggap Itulah itu Kemegahanmu Itu semarah Kemuliaanmu Itu Itu poin Untukmu Tapi ketika Tuhan Minta tanggalkan Mungkin itu Memori yang Begitu indah Disitu Sudara itu adalah Punya kenangan Punya kesan Yang luar biasa Itu pengalaman Masa lalu Yang membanggakan Kadang-kadang hal-hal Yang membanggakan Harus kita lepaskan Kenapa Karena Tuhan Ingin memberikan Hal-hal yang Lebih agung lagi Yang lebih besar lagi Di hari yang akan datang Empat perkara Joshua milik Yang pertama Dia orang yang hati-hati Yang kedua Dia seorang yang berani Yang ketiga Dia rendah hati Dia penyembah Di hadapan Tuhan Yang luar biasa Yang keempat Dia seorang yang taat Relah untuk tanggalkan Apa yang lama Karena siap untuk Menerima yang baru The best Is yet to come Katakan bersama saya The best Is yet to come My best Is yet to come Hal-hal yang terbaik The best of You Is yet to come Jesus bless you Mari berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Yang boleh kami dengar Pada saat ini The best Is yet to come Kami percaya Kami percaya Tuhan We believe in you We trust you God Tuhan terima kasih Terima kasih buat firmanmu Satu parekop Yang seringkali kami Dengar Ada banyak pengulasan Sering kami baca Cerita klasik Kisah Israel Di bawah Pimpinan Joshua Masukanaan Taklukan ciriku Tetapi Hari ini Kami kembali Merenungkan lagi sekali Kami mengulang lagi Renungan ini Kami mengingat Bahwa engkau Panggil kami Karena sesuatu Yang terbaik Masih tersedia Di depan Barangkali diantara kami Sudah Pernah alami Hal-hal yang luar biasa Bersama denganmu Tetapi kami tahu Itu bukan Akhir Sebab ada hal-hal Yang lebih luar biasa lagi Akan kami alami Bersama engkau Tuhan terima kasih Terima kasih Roh kudus Berbicara lah Lebih lanjut Hamba berhenti Untuk saat ini Tetapi engkau Terus berbicara Di hati kami semua Roh kudus Berbicara lah Roh kudus Engkau menggarap Tanah hati kami Kalau ada Di antara kami Barangkali masih lari Dari panggilan Tuhan Roh kudus Engkau tangkap Dengan kasihmu Engkau tangkap Dengan kuasamu Engkau taklukkan Pelarian kami Kadang-kadang ada Anak-anak Tuhan Diundur dan berontak Kepada Tuhan Dengan kasihmu yang lembut Engkau taklukkan Setiap kami orang percaya Yang coba-coba lari Dari Tuhan Biarlah kasihmu Membakar kami kembali Menyadarkan kami Kalau ada Di antara kami Saat ini Dengarkan firman Tuhan Sedang alami problem Ada banyak masalah Yang bahkan Orang yang paling dekat Dengan kami pun Tidak tahu Tuhan Anugerahmu yang dasyat Lawat kami Tolong kami Tuhan Saudara-saudara Terima pertolongan Tuhan Apapun persoalanmu Terima pertolongan Tuhan Terima karakter Joshua Karakter Kristus Karakter firman Tuhan Terima Terima Jika orang yang Yang bijaksana Orang yang tidak sembrono Orang yang hati-hati Orang yang observe Segala sesuatu Dan yang kedua Terima keberanian Jangan takut Terima keberanian Buang semua sifat pengecut Berani Hadapi apapun Asalkan dalam kebenaran Yang ketiga Rendah hati Rendah hati Buang kesombongan Buang rasa terlalu Percaya diri Karena Tuhan Tuhan tidak suka Kita andalkan Apapun dalam dunia ini Alkitab berkata Terkutuklah orang Yang mengandalkan Orang lain Atau menaruh harapan dirinya Sendiri pada kekuatannya Terkutuk Tetapi diberkatilah orang Yang mengharapkan Tuhan Andalkan Tuhan Dalam hidupnya Dan yang keempat Jidilah orang Yang rela berubah Yang siap untuk berubah Tanggalkan sepatu lama Terima Masa depan yang baru Tanggalkan sepatu lama Siap untuk berjalan Dalam langkah yang baru Have a new steps Miliki Langkah-langkah yang baru Di dalam Tuhan Tuhan terima kasih Terima kasih Terus kembangkan Berbicara kebenaran ini Di hati kami Bapak Dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur Kami berdoa Katakan sama-sama Amin Puji Tuhan Terima kasih untuk hambanya Sudah menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Mari jembat Tuhan Kita bagit-bagit bersama-sama Kita akan mengakhiri Ibadah kita Dengan doa syafat Dan doa berkat Kami memuji Kebesaranmu Ada yang Tuhan Ada yang Tuhan Ada yang Tuhan Aku memuji Memuji Kebesaranmu Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Haleluya Mari kita bersama-sama Akhiri Jam Ibadah Pada hari ini Dengan syukur Angkat hati kita Sekali lagi Di hadapan Tuhan Mengucap syukur Hati yang menyembah Mari kita berdoa Tuhan Yesus Lagi sekali Terima kasih untuk hari ini Kami berdoa ya Bapak Biarlah dengan pertolonganmu Kami boleh berjumpa kembali Di pekan yang akan datang Dalam ibadah Yang semakin Indah Semakin dasyat Di dalam Tuhan Dan kami berdoa Biarlah Tuhan akan terus Lawat kami Bukan cuma Dari minggu ke minggu Pekan ke pekan Tetapi dari hari ke hari Bahkan dari saat ke saat Hadiratmu Jamahanmu Akan selalu ada Di hidup kami Bahwa kami Untuk terus Semakin berfungsi Menjadi garam Menjadi terang Di tengah-tengah dunia Yang tawar Dan gelap ini Biarlah kami boleh Bangkit sebagai saksi Kristus dimanapun Kami berada Tuhan terima kasih Genapi kiranya Janji-janjimu Dan seluruh Rencanamu Dalam hidup kami Kami percaya Tuhan Engkau maha kuasa Kiranya tidak ada Satupun rencanamu Kehendakmu yang gagal Atau gugur Di tengah jalan Dalam hidup kami Sebaliknya Biarlah kami boleh Mengalami dengan penuh Seluruh Rencana dan kehendakmu Bagi kami Tuhan terima kasih Berkati orang tua kami Keluarga kami Berkati Saudara-saudara kami Kakak, adik, abang Saudara Semua berkati Tuhan Berkati hidup kami Yang studi Yang masih sekolah Kuliah Yang kerja Semua berkati Biar Namamu dipermuliakan Buat kami berhasil Tuhan Genapi janji Firmanmu Bahwa orang-orang Percaya anak-anak Tuhan Akan menjadi kepala Dan bukan ekor Akan maju Bertambah Berkembang Dan bukan surut Bukan menjadi lemah Melainkan kemuliaan Tuhan bersinar terang Dalam semarak Kemuliaan sayap Kebenaran Adam menanggi kami Semua cahaya Sinar Matahari Kemuliaan Tuhan Bercahaya Sepanjang umur kami Tuhan terima kasih Jadikan kami Alatmu juga Bersama-sama Dengan gerija kami Gerija ruteinjil Kami bergandengan tangan Untuk memuliakan namamu Dan menuai di zaman akhir ini Bapak terima kasih Berkati seluruh umatmu Anak-anakmu Di gerija ruteinjil ini Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur Kami berdoa Haleluya Saudara-saudara yang Tuhan kasihi Sekali lagi di akhir jam ibadah ini Terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri Yaitu kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita Kasih yang sejati dan kekal Dari Bapak Sorgawi Pencipta dan pemelihara hidup kita Serta campur tangan yang penuh Dari roh kudus Turunlah Semua ini berlimpah-limpah Kedalam hidup kita Masing-masing Mewarnai semua Setiap aspek hidup kita Dimanapun kita berada Kamanapun kita pergi Sepanjang umur Tiap hari tak pernah berhenti Sampai Tuhan Yesus Kristus Datang kembali ke bumi ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Diberkatilah kita semua Haleluya Sama-sama katakan Amin 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 Melimpa, melimpa, kekuatan dari Tuhan, kecurah mata kita, kecurah mata kita, kecurah mata kita. Haleluya! Selamat menikmati!